halo 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 dari new game kenalan dulu dong mana yang Rian mana yang monces ya saya Rian nama lengkapnya Rian Saputra Rian kamu ketau nggak ini Rian siapa Rian Saputra namanya Rian Saputra Ritonga tapi ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama monces yang memang lagu-lagunya tuh happening banget ya sampai 30 juta views tapi pengen tahu deh apakah Rian dan monces ini memang asli putra-putra Indonesia timur atau ternyata orang barat yang bawain lagu Indonesia timur maksudnya orang barat tuh apa ya orang barat dong orang barat orang barat tuh kayak buli loh orang barat juga ya jadi kita ini lahir besar di Papua diketemukanlah kalian berdua di situ ya sampai akhirnya kalian juga besar dengan budaya-budaya Papua ya bertemu di kota apa coba kasih tahu sama Insetizen kalian tuh ketemunya di kota apa sih di kota Asmat di kota Asmat eh coba guys kota Asmat mungkin banyak yang belum tahu juga ini kan ada salah satu kabupaten di Papua ya Oh jaraknya kalau dari Jayapura ke kota Asmat ke kabupaten Asmat itu berapa 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 lama untuk misalnya jalan darat atau udara berapa lama menempuh perjalanan lama sih apa kita harus naik pesawat dulu dari Jayapura misalnya dari Jayapura ya 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 kita harus naik pesawat dulu ke Timika oke atau ke Merauke atau ke Merauke dari Timika harus ke pelabuhan eh dulu dulu ini sih dulu belum ada pesawat maksudnya pesawat belum lancar sekarang pesawat sudah mulai lancar sih jadi kalau dulu tuh mus dari udah sampai ke Merauke atau Timika harus ke pelabuhan lagi terus sampai ke Asmatnya sendiri dulu naik kapal harus oke sampai ke Asmatnya sendiri butuh waktu berapa lama kurang lebih kalau naik kapal kalau naik pesawat berapa lama naik kapal berapa lama naik pesawat ya cepat sih sejam sejam boleh lah sejam oke so berarti kalau dari Jakarta nih ini kalau misalnya kalian mau ke Jakarta dari Jakarta mau ke Asmat dari Jakarta kalian ada yang ada yang direct flight juga langsung ke Jayapura tapi ada juga banyaknya kan harus transit dulu ya transit makasar kemudian ke Merauke atau ke Jayapura gitu terus teranggap lagi ke Timika ya atau ke Merauke baru sampai ke Asmat luar biasa sampai akhirnya sekarang kalian berada di Jakarta ya banyak sekali yang kenal kalian karena menjadi viral sekali di sosial media termasuk juga di YouTube single kalian mencapai 30 juta viewers ya silahkan siapa-siapa insertizen pakai logat logat dari kabupaten Asmat pastikan setiap kabupaten ada logatnya berbeda-beda ya coba siapa silahkan Riana juga monces jadi pertama-tama tuh kita mau berterima kasih sama Tuhan yang sudah selalu apa gitu bersyukurlah dengan penikmatan yang kita dapatkan saat ini selanjutnya untuk pemerintahan untuk lebih dilihat lagi ditengok lagi nih potensi-potensi anak muda di sana itu bisa dikembangkan gitu banyak yang berpotensi banyak-banyak yang kayak kita begini tidak tidak ada rumah itu aja ya tidak ada yang mengakomodir gitu ya tapi kalian ketemunya gimana sih bisa saling ketemu kenal satu sama lain Rian sama monces saya pindahkan dari merauke ke Asmat akhirnya disitu jadi anak baru waktu SMA oh ketemunya di SMA kalian nih ya 2013 2013 satu sekolah nih kalian ya Iya satu kelas juga dari satu kelas itu ya jadi terobek masa-masa SMA mana SMA mana di Asmat SMA Negeri 1 Agats SMA Negeri 1 mana salam buat SMA Negeri 1 Asmat ya betul sekali di sana ini ada ada istilah untuk perkenalan begitu atau ucapan selamat tinggal gitu gimana dormom apa apa dormomb umber mom bermom deh kayaknya dormom en-d-r-m-d-r-m-d-o-r-m-d-o-r-m-dormon dormon dormon opa itu artinya dormon to kayak goodbye see You again gitu ya ya seperti begitu Halo Buat nama kalian sendiri New Game Dan ada spesialisasi Ak-nya itu merupakan segitiga yang dibalik Jadi kalau misalnya Baca based on Jadi New Game Padahal sebenarnya namanya New Game Jadi what the story behind Kenapa namanya New Game dengan tulisan Atau aksara segitiganya itu dibalik Sebenarnya tidak ada Arti-arti khusus sih Cuma itu Supaya lebih mudah dicari Soalnya kalau ngetik New Game itu Oh oke Biar beda aja Kalian tuh tau-tau udah berapa lagu sih Bikin bareng-bareng Rian sama Monches di New Game? Ratusan ada sih Ratusan lagu ada Ratusan lagu ada Ratusan lagu mencoba-mencoba sampai akhirnya ada satu lagu yang viral Bisa sampai 30 juta viewers ya Alhamdulillah Tapi dalam penulisan Ratusan lagu itu sendiri gitu ya Kalian tuh gimana? Apakah lagi main-main aja terus Eh kayaknya ini asik nih Akhirnya tulis Makanya ratusan lagu udah tercipta Dari Rian dan Monches Atau memang kalian punya target Pokoknya bulan ini harus sekian lagu deh Ceritanya boleh macem-macem atau gimana? Lu penyanyi apa self? Dari mood kita Ada ya? Ada-ada ya kayak gitu Itu kan kreatifnya yang di targeting Kenapa? Dari moodnya Gita Kalau pas kita mau buat lagu Ya buat Ya buat Iya loh Aduh Iya Ada-ada Kalau pakai target itu namanya marketing mbak Bukan penyanyi mbak Kalau penyanyi kan nunggu inspirasi Target Ntar gitu Iya, iya, iya Tapi most of people Yang udah kenal duit gitu ya Jadi pengen itu produktif Based on quantity lagi Bukan quality Nah mereka ini berarti masih masuk yang quality Apapun yang gue rasa Gue iniin Gue tulis Akhirnya jadi lagu Walaupun memang jumlahnya juga banyak banget gitu Ratusan Udah kayak lapisan kue ya Anyway Ngomongin seputar new game juga nih Apakah formasi dari Rian dan Monches ini Adalah formasi awal banget Emang new game tuh Adalah Rian dan Monches Atau mungkin sebelum ini Ada personil lain Atau memang ada yang keluar masuk Dari new game nih Betul sekali Kita berawal dari dua orang Pertamanya kita nih Kita berdua sendiri Pertamanya kita berdua nih Beda tim Beda-beda Ya dia ikut temennya Saya juga ikut temen saya Jadi kalian ada masalah Kita ikut orang lah Jadi kalian ada masalah Pertama kita ikut orang Ya Terus mereka gimana Ketika mereka tau Kalian akhirnya memutuskan Untuk gabung bareng Mereka sekarang Mereka ngapain Mereka gabung juga Bikin grup juga Pertamanya Tidak terima Tidak Gak terima juga sih Tapi sekarang kita semua Sudah berteman dengan baik Semuanya bertalah Seperti biasa Oke Kita saling mendukung Keluarga lah Kita saling mendukung Orang nimur itu keluarganya Erat banget gitu ya Berantem-berantem Tapi kalau udah kelam Udah lah gitu ya Tapi bener kata Rian Akhirnya nasib Nasib dari Partnernya Rian yang dulu Dan nasib dari Partnernya Monces yang dulu Sekarang masih bermusika Atau mungkin udah jadi Masih Masih Teman-teman masih bermusik Teman-teman disana Tapi basicnya Kalian tuh Mungkin ini Masih banyak yang belum tau ya Tergabung dalam New Game Bikin karya Sekarang dikenal sebagai musisi Tapi basic pekerjaan kalian Apakah memang Ini adalah Truly pekerjaan kalian Sebagai pemusik Atau jangan-jangan Kalian juga ada pekerjaan lain Yang sebenarnya adalah Pekerjaan utama kalian Kalau Rian tuh Apa pekerjaan utamanya? Kalau saya Pekerjaan utamanya saya Sekarang statusnya CPNS Wow Mantap Ya Akan meneruskan Di Di jalur pegawai negeri sipil Atau nanti ketika kamu melihat Wah ini prospeknya besar Menjadi musisi Akan kamu tinggalkan PNS-nya Kalau menurut saya sih Untuk mengembangkan Daerah dulu lah Berarti Berarti akan Tetap di Di jalur Menjadi pegawai negeri sipil Gitu ya Aku penasaran Kalau misalnya Kamu menjadi CPNS gitu ya Atau nanti menjadi PNS gitu Apa sih yang pengen Kamu Kembangkan Dari daerah kamu Tuh apa-apa Tadi kan alasannya Pengen ngembangin daerah dulu deh Apa yang pengen Dikembangin tuh apa? Yang pengen Dikembangkan Dan itu Kualitas masyarakat dulu Kualitasnya SDM Masyarakatnya Kualitasnya dulu Oke Kalau Monces Nah Kalau Monces sendiri Apa yang dikerjain Selain bermusik? Tahun lalu Sempat kerja juga Di perusahaan Rokogi itu kan Cuma udah Keluar Grafik designer Grafik designer gitu Maksudnya Seles gitu bang Seles Oke Seles Berarti sekarang Fokus di bermusik Tapi Berbicara mengenai stop-stop Juga nih Ini ada lagu mereka berdua Atau lagunya New Game Yang judulnya itu Sastop Mabok Yang tadi udah kita gaung-gaungkan Karena memang Viewersnya ini Sudah mencapai 30 juta views On YouTube Dan kayaknya Kalau misalnya di aplikasi Tek-tek gitu ya Itu juga udah jutaan Yang pake audionya Sastop Mabok New Game Lagu acara timur Terbaru 30 juta viewers Padahal baru Lima bulan Yang lalu Ini awalnya Ketika kalian bikin ya Dari lagunya Kemudian Melodinya Video klipnya Gitu ya Sampai akhirnya Kalian melihat Angkat Jutaan Puluhan juta Viewers Kalian sama tim tuh Apa Komentarnya Kalau perasaan Pasti senang Perasaan pasti senang banget Tapi komentarnya Kalian sama tim tuh Gimana ngeliat 30 juta viewers Kita Bagaimana caranya Untuk mempertahankan Ini lagi Gitu Kalau senang kan Sudah senang Bagaimana Tidak menghilang Begitu Kayak yang Kemarin Ada teman-teman Dibu yang sebelumnya Sempat Viral Tiba-tiba hilang Gitu Bagaimana cara Mempertahankan itu Gitu Tapi ngomongin Seputar Sastop Mabok ini juga Boleh cerita gak sih Apa Pada saat itu Yang menjadi inspirasi Kenapa tiba-tiba Langsung senyum ya Ini dari Dari pengalaman pribadi ya Apakah pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Benar Jadi itu ada Teman-teman Boleh sebut namanya kah RRT Persinggung disana Siapa RRT Persinggung Namanya tuh Kakak Bal itu Oh dari dia Dari teman kalian ya Oke Yang suka mabok ya Yang suka mabok Yang suka dimarahin Sama ceweknya Makanya dia janji Gak akan mabok-mabok lagi Itu tahun baru kemarin Kita janjian semua Gak bakal mabok lagi Tapi ini pesan positifnya Ya bagus ya Maksudnya lebih baik Jadi mantan pemabok gitu kan Daripada baru Mau mencoba mabok gitu Ya pokoknya Intinya mabok itu tidak boleh ya Memabokkan Lebih baik produktif Ini siapa pun tidak boleh Iya Sampai akhirnya 30 juta viewers Pesannya juga pasti nyampe nih Buat yang menyaksikan Apalagi buat yang paham Sama bahasanya Tapi nanti nih Lagu-lagu kalian berikutnya Kalian ada rencana Ya kita berarti Dari pengalaman pribadi Yang negatif Kita bikin jadi positif Akan ada misalnya Sekarang Jangan mabok Besok Jangan apa Jangan apa Akan ada begitu gak Tidak sih Kita tidak mau menonton Kita harus Sebuah yang baru lagi Harusin baru Oke Oke Topiknya beda-beda ya Bukan berarti pengalaman Yang tidak boleh dilakukan ya Oke Ini kan kalau ngomongin Soal kalian Teman-teman di Papua juga Pastinya Bangga sama kalian Ya kan Kalian ada kolaborasi Atau minat untuk Oke kita ajakin musisi Papua lainnya Bareng-bareng Untuk mengangkat Dari Papua Dari Asmat Kabupaten Asmat gitu Misalnya Untuk sama-sama maju Di Jakarta Supaya orang Indonesia Semuanya bisa tahu Apa ini Kita Harapannya Gitu sih Mau mengajak Bahkan bukan hanya Sekitaran Papua Kalau bisa sampai Keluar Mau Oh komunitas ya The power of community Tapi berbicara mengenai Komunitas dan juga Musisi-musisi Papua Itu kan ada Ada banyak Sekali nama-nama besar Di antaranya ada Edokonologit Ada Noela juga Terus ada Aduh aku lupa juga Ada banyak Bahkan di Jakarta Juga ada komunitas Ada gak plan-plan Buat Mer-reach ke mereka Atau menjangkau ke mereka Eh kak Kita nih anak asli Dari Papua Kalau kita mau bikin Kolaborasi sama mungkin Kakak-kakak yang sudah Berkarir di Jakarta Ada gak plan Buat kayak gitu Kalau kakak-kakak Kita dong mau Tapi Gantung kakus dong saja Kita kan malu Jangan malu Jangan malu lah Apalagi kalian viewersnya Udah 30 juta Pasti pada pengen juga Untuk bisa Kolaborasi sama kalian Karena itu adalah Satu modal besar ya Kalau ngeliat Angka 30 juta Viewers Orang juga pastinya Tertarik dengan Apa yang kalian Publish Nantinya Kalian posting